Minusul pernyataan dari Juru Bicara Presiden Johan Budi, Komisi Keuangan DPR membenarkan telah menerima tiga nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Komisi 11 akan segera menggelar tes uji kelaikan dan kepatutan untuk memilih satu Deputi Gubernur Bidang Kebijakan Moneter. Rapat pengganti badan musyawarah yang dihadiri perwakilan 10 fraksi menyapakati akan memproses surat Presiden atas tiga nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Sebelum proses uji kelaikan digelar, surat pengajuan tersebut akan dibacakan dalam sidang paripurnagar disetujui. Komisi 11 DPR meyakini ketiga calon memiliki rekam jejak yang mumpuni karena telah dipilih Presiden. Komisi 11 juga mengisyaratkan proses lobi sah digelar sepanjang tidak menyalahi aturan. Lobi kan esensinya komunikasi, wajar dong ya, wajar. Yang dicari seperti apa sih? Yang dicari orang yang tentu tadi kompetensinya baik, integritasnya baik, leadershipnya jangan lupa, leadershipnya baik ya. Dan bisa bekerja sama dengan deputi yang lain dalam satu kesatuan. Sehingga Bank Indonesia menjadi lembaga yang solid, kredibel. Dan siapa saja ketiga nama calon deputi Gubernur Bank Indonesia? Yang pertama adalah Dodi Budi Waluyo yang kini masih menjabat sebagai asisten Gubernur BI, yakni Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola. Dodi juga sebelumnya pernah menjadi Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, serta Kepala Departemen Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat. Selanjutnya ada Wiwik Sisto Widayat, yang saat ini menjabat Direktur Eksekutif BI sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya rentang 2013 hingga 2017, Wiwik menjabat sebagai Kepala Departemen Pengolaan dan Kepatuhan Laporan BI. Dan berikutnya adalah Dodi Zulferdi, yang sejak 2015 menjabat sebagai Kepala Departemen Pengolaan Moneter BI. Sebelumnya Dodi menjabat sebagai Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter. Tiga pejabat BI ini dipersiapkan guna mengganti Peri Warjiyo, Deputi Gubernur Ban Indonesia yang masa jabatannya berakhir 15 April mendatang.